Kalian semua pasti pada pernah kan nyimpi ketemu cewek Dimana kalian ketemu cewek yang kalian kira itu jodoh si hidup semati kalian Pas banget guys, kalian wajib sih tonton anime ini Yes, ini adalah Scott Pilgrim Takes Off Halo guys and welcome to IKND Buat yang belum tau, Scott Pilgrim ini awalnya itu seri komik buatan Brian Lee O'Malley ya gengs Dan dia itu jadi rame karena di tahun 2010 serial komik ini diadaptasi lagi jadi live action Sama Edgar Wright dengan nama Scott Pilgrim vs The World Yang diisi jajaran aktor papan atas termasuk Chris Evans Ya disini Kapten Amerika yang kita kenal berubah banget 180 derajat Karena di film ini dia jadi aktor selengean yang doyan main skateboard Dan sekarang serial Scott Pilgrim ini dijadiin anime gengs Dan yang beneran jadi sorotan adalah Semua karakter di anime ini diisi oleh aktor yang sama yang meranin filmnya Ini yang bikin gue hype parah sih sama anime ini Kalian pada kurang yakin Gimana kalau misalkan gue bilang Kalau Seiyuu bahasa Jepang dari anime ini diisi sama Hiroshimono dan Aivirus Yah Kalian bakal liat gimana jadinya kalau Zenitsu pacaran sama Jolin Ujo Bagi gue Seri Scott Pilgrim tuh bisa dibilang seri yang cocok banget sih Buat orang yang doyan film, anime, sama game Kayak gue Karena estetika yang dikasih di serial ini penuh banget sama referensi game jadul Terutama jamanan gameboard sama Nintendo Dan kalau dari segi art style Scott Pilgrim juga ngasih vibes ala-ala panty and stocking Yang bisa dibilang anime banget Tapi gak begitu anime karena dicampur sama style barat Kayak Powerpuff Girls gitu deh Ceritanya juga menarik guys Dimana si Scott Pilgrim ini lagi keasmaran sama cewek Yang namanya Ramona Flowers Tapi sebelum bisa pacaran sama si Ramona ini Scott harus ngelawan liga para mantan yang punya si Ramona Dan ya mirip dengan anime shonen kebanyakan Scott berhasil ngelawan semua berkat kekuatan Bukan kekuatan nakama Tapi kekuatan orang bucin Kalau di film kan ceritanya gini Tapi di anime tidak seperti itu Bisa dibilang kalau kalian yang udah nonton Scott Pilgrim vs The World Alias film live actionnya Pasti bakal dibikin kaget sama anime ini Karena ceritanya dibikin beda dikit Gue jujur gak mau spoiler ya Tapi gue bakal ngasih tau satu hal aja Anime ini bukan tentang Scott Pilgrim Tapi tentang si Ramonanya sendiri Jujur Gue malah makin seneng dan makin kepincut sama anime ini Karena bikin gue nebak-nebak mau dibawa kemana sih ini cerita Dan ya bisa dibilang ini juga sedikit kekurangan juga ya Karena kalau kata gue Anime ini kayak diperuntukkan khusus buat yang udah nonton filmnya Mungkin buat first timer alias yang langsung nonton anime Bisa aja tertarik Tapi gue gak terlalu yakin Karena di animenya sendiri bener-bener berasa kayak fanservice juga Banyak banget hal yang referensi komik dan filmnya Yang menurut gue penonton baru itu pasti pada gak nyadar Nah menurut gue Scott Pilgrim takes off Kalau pake istilah game Ini tuh berasa seperti New Game Plus Dan true ending dari cerita keseluruhan seri Scott Pilgrim ya guys Dan sama kayak review Five Night at Freddy's kemarin Gue bakal ngasih 2 penilaian Karena menurut gue sebagai fans Anime ini cocok banget buat dapet nilai 8 dari 10 Tapi Kalau misal kalian penonton baru Ya mungkin kalian bakal ngasih nilai 6 dari 10 Karena itu tadi Anime ini banyak banget ngambil referensi ke seri komik dan filmnya Sampai penonton baru bakal gak sadar referensinya kesana Tapi gue yakin juga Kalian masih bisa enjoy secara keseluruhan Karena ceritanya bisa dibilang menarik buat ditonton Gimana? Setuju gak? Kalau misal kalian gak setuju Ketik aja di kolom komentar ya Biar kita bisa diskusi bareng Dan jangan lupa buat klik like, subscribe, dan deringin bellnya Supaya kalian tau konten apa yang bakal gue rilis ya guys Dan Kalau misal kalian pengen support konten gue Link Saweria sama Traktir Bisa kalian cek juga di kolom deskripsi ya This is Candy Signing out